Intro Tangerang, tak lepas dari ragam budaya yang teruki dalam sebuah prastasi peradaban sehingga meninggalkan sepengal kisah di masa lalu yang harus terus menjadi roda estapet untuk generasi di masa depan. Kota Tangerang, sebuah kota yang tak hanya berjulung kota seribu industri sejuta jasa namun juga sejuta budaya dengan ragam kisah dan perjuangan yang terkandung di dalamnya. Saat ini, sedikitnya terdapat 18 cagar budaya yang tercatat di bidang kebudayaan, dinas kebudayaan dan para wisata kota Tangerang. Kota ini merupakan salah satu kota metropolitan yang usianya masih terbilang muda. Namun karena letaknya yang strategis, wilayah kota ini dahulunya merupakan salah satu pusat peradaban manusia di wilayah Banten. Tak heran, banyak peninggalan sejarah yang seolah menjadi saksi bisu, tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat di kota Tangerang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Ungkapan sang proklamator seolah menjadi pesan pengingat bagi generasi muda untuk terus menghargai sejarah bangsa dan budayanya. Karena ibarat dua sisi pada permukaan koin, sejarah dan budaya tentu tidak dapat dipisahkan. Dengan mengenal dan mempelajari sejarah, manusia mengkaji peristiwa masa lalu sebagai bekal pengetahuan di masa kini dan masa yang akan datang. Dan dengan mengenal sejarah pula, manusia juga akan mengetahui budaya sebagai akar dari gaya hidup dan ciri khas suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti halnya tempat ini, salah satu situs penyebaran agama Islam di wilayah Banten, Masjid Kalipasir, masjid tertua di kota Tangerang. Dibangun pada tahun 1608. Di komplek masjid ini terdapat istirahatan makam tokoh-tokoh penting sejarah pendiri Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menteri Sejarah yang ada di kota Tangerang. Di antaranya, pembugaran makam dan masjid Kalipasir memberikan bantuan kepada pengelola Cagarbaya hingga revitalisasi Kalimut 4. Yang tidak kalah penting dari program tersebut adalah keterlibutan kita semua dalam menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya kota Tangerang. Malau film dokumenter ini, saya berharap segeda masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan menjintai sejarah tempat asalnya, dari kota Tangerang, untuk Indonesia. selamat menikmati Masjid dan Makam Kalipasir berlokasi di Kalipasir, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Banten merupakan satu dari sekian bukti sejarah penyebaran Islam di Tanah Tangerang Masjid Kalipasir dibangun pada tahun 1700 oleh temunggung Pamit Wijaya dari Kahuripan pada tahun 1912 Masjid Kalipasir kemudian dikelola oleh putranya Bagus Uning Wira Dilaga dimana sejak itu Masjid tersebut dikelola secara turun menurun di bagian luar masjid terdapat beberapa makam leluhur yang tak lain merupakan tokoh yang menyiarkan agama Islam di Tanah Tangerang melalui jalur air yang saat ini bernama Kali Cisadane beberapa bagian bangunan yang hingga saat ini masih terjaga keasliannya yaani empat sokok guru yang terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia terpaksa harus ditopang oleh besi Tidak jauh dengan masjid dan makam Kalipasir berdiri megah sebuah kelenteng Bontek Bio yang merupakan saksi bisu sejarah peradaban Cina di Tanah Tangerang selain lokasinya berdekatan dengan Masjid Kalipasir kelenteng Bontek Bio juga berdampingan langsung dengan pasar lama dimana beberapa bangunan Cina yang hingga saat ini masih nampak terasa berdasarkan buku dokumentasi cagar budaya milik Dinas Kebudayaan dan para wisata kota Tangerang kelenteng Bontek Bio didirikan sebelum Masjid Kalipasir dibangun yakni pada tahun 1684 oleh para penduduk Kampung Petak Sembilan secara bersama-sama nama Bontek Bio sendiri memiliki makna bon yang berarti benteng tek memiliki makna kebijakan dan bio rumah ibadah secara umum kelenteng Bontek Bio tak jauh berbeda dengan kelenteng pada umumnya namun beberapa bagian dari bangunan kelenteng yang hingga saat ini memiliki arti sejarah tersendiri diantaranya terdapat lonceng besar berbahan perunggu yang terpasang di bagian depan kiri kelenteng dengan motif hias naga, ikan, dan awan selain itu terdapat pula dua patung singa yang berada tepat di depan pintu masuk menuju kelenteng kehadiran kelenteng Bontek Bio sendiri tak lepas dari keberadaan orang-orang Tionghoa di kota Tangerang Bendungan Pasar Baru atau yang biasa dikenal sebagai Pintu Air 10 dibangun pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1927 dan mulai diresmikan pada tahun 1930 sebelumnya Bendungan Pasar Baru atau Pintu Air 10 bernama Bendungan Sang Ego Bendungan yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Kelurahan Kuang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ini memiliki fungsi sebagai pengatur aliran air dari Sungai Cisadane Bendungan Pasar Baru disebut Pintu Air 10 lantaran terdapat 10 pintu air besi dan 11 tiang penopangnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga kota Tangerang Alhamdulillah pada sore hari ini saya sengaja berdiri di sebelah sesuatu bangunan yang sangat monumental 1926 pintu air 10 ini orang mengenalnya Sang Ego jadi di Tangerang ini kita suruhnya banyak tempat-tempat yang apa ya yang merupakan cagar budaya kita punya Mokervat kita punya Sang Ego kemudian ada cagar budaya yang di LPA Anak kemudian juga ada Kalipasir ini luar biasa Kalipasir ini dan ini belum terungkap sama sekali bahkan ada teman-teman dari UI sudah mengungkap ke mana ke Turki bahwa masjid Kalipasir itu merupakan masjid yang luar biasa ada tarikan antara Turki dengan Tangerang sebenarnya nah kemudian ada juga makam-makam para wali makam-makam para pencerahi tentang keagamaan di kota Tangerang ini bukan hanya dari komunitas muslim pintu Sang Ego ini merupakan saksi juga arus perdagangan arus perdagangan antara Serpong sampai dengan Tangerang ini mereka berlabuhnya di sini yang mau ke Batavia mereka harus melanjutkan di arah Mokervat banyak sekali yang ada di kota Tangerang tetapi sampai sekarang belum tereksplore oleh kali itu buat masyarakat kota Tangerang Anda tetap harus bangga kepada Tangerang kota ini karena kita punya kebudayaan punya tempat-tempat yang memang bersejarah tempat-tempat yang mesti kita lestarikan dan kita bangun secara keseluruhan untuk bersama-sama bukan hanya kami dari pemerintah tetapi seluruh warga masyarakat kota Tangerang harus punya pikiran yang sama ada pintu hek di Kecamatan Batu Ceper ada Masjid Seribu pintu Seribu yang ada di Kecamatan Priuk banyak hal yang memang yang perlu kita coba eksplore di kota Tangerang ini mari kita terus berkreativitas dalam posisi pandemi COVID ini COVID bukan merupakan bala tetapi COVID merupakan tantangan buat kita bagaimana kita melakukan kreativitas sebagai anak bangsa Indonesia menuju yang raya-raya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lembaga pemasyarakat anak pria berlokasi di Jalan Daan Mogot Kota Tangerang, Banten berbatasan langsung Masjid Al-Ajo Lapas ini dibangun pada tahun 1925 dengan kapasitas hunian sebanyak 220 anak dimana pada tahun 1934 pengelola diserahkan kepada Juppentute untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berperilaku nakal dan berubah menjadi Martas Resimen Empat Tangerang pada tahun 1945 yang kemudian diserahkan kepada Dirjen PAS dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria pada tahun 1964 tahun 2024 selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Lokasi Taman Makam Pahlawan Taruna Tidak jauh dari lokasi lapas anak pria, yakni berada di Jalan Danmogot, Kelurahan Sukasi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten Dengan luas lahan sekitar 13.000 meter persegi, Tempe Taruna merupakan bagian dari saksi bisu peristiwa Lengkong pada tanggal 25 Januari 1946 Yang pada saat itu Danmogot memimpin puluhan Taruna Akademi untuk mendatangi markas Belanda di desa Lengkong Pertemuan yang semula berlangsung damai berubah menjadi medan perang setelah sebuah rentetan suara letusan senapan dari arah yang tersembunyi Sebanyak 33 Taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa tersebut Ada pun ketiga mayor yang gugur dalam insiden Lengkong ini adalah Mayor Danmogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo Jauh dengan lokasi Tempe Taruna Terdapat pula makam Tubagus Zakaria Atau yang biasa disebut Raden Aria Santiga Yang berlokasi di Jalan Sempati, Kelurahan Batu Ceper, Kecematan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten Tokoh ini merupakan salah satu tokoh temenggung dari tiga orang temenggung dari Sumedang Yang memimpin kemaulanaan di Tanah Tangerang Dimana tiga orang tersebut dikenal sebagai tokoh Tiga Raksa Makam Arya Yudha Negara Berlokasi di Jalan Prabu Kian Santang, Kelurahan Sangyang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten Tokoh ini merupakan bagian dari tokoh tiga raksa Yang ini tiga tumenggung asal Sumedang yang memimpin kemaulanaan Tangerang Dimana kata tiga raksa sendiri yang memiliki makna tiga tiang atau tiga pemimpin Pada waktu itu kedudukan daerah Tangerang dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten belum begitu jelas Berdasarkan sumber tradisi di Tangerang disebutkan sekitar tahun 1670 Antara Banten, Cirebon, dan Sumedang memiliki hubungan politik dan perdagangan Terima kasih telah menonton! 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 Konon, menguai perjalanan, bahwa ini menjadi transportasi di era kolonial. Perjalanan perahu-perahu dari tanah Tangerang dari sungai Cisada dan menuju Batavia berada di sekitaran ini. Konon, disinilah dulu pusat daripada perjalanan sejarah tentang transportasi air. Dan ke depan mudah-mudahan ini menjadi langkah-langkah budayaan juga. Kita akan sama-sama lihat bahwa area ini rancat kemegahan tentang era perekonomian. Dan kita lihat ya, kita datang di era kolonial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!